ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang NUPTK atau lebih tepatnya keaktifan NUPTK NUPTK sendiri adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya bagi guru ataupun teknik yang sudah mendapatkan NUPTK apabila belum yakin bahwa NUPTKnya sudah aktif atau terdaftar begitu maka bisa dicek keaktifannya melalui web yang ada di aplikasi daport digital yang ada di beranda di menu informasi ini ada info mengenai keaktifan NUPTK langsung kita klik saja gitu kita langsung diarahkan ke web gtk.data.gmliquid.go.id untuk mengecek keaktifan NUPTK kita masuk ke menu status NUPTK nah disini status NUPTK bagi seorang GTK dapat ditelusuri berdasarkan nomor NUPTK resip NUPTK yang ditampilkan ini merupakan hasil rekonsiliasi data NUPTK terbitan sistem NUPTK generasi-generasi sebelumnya dengan sistem NUPTK generasi padamu negeri ya karena memang sebelumnya sebelum adanya NUPTK ini maksudnya sebelumnya ada web NUPTK ini kita mengajukan nomor unik ini di web padamu negeri ya jika yang masih ingat untuk menelusuri status NUPTK anda silahkan isi nomor NUPTK pada kolom yang persegi ya misalkan kita cek ini ya ya ini udah ada langsung kita cek nah ini NUPTK nya ini atas nama Agung Dayadi yang gak lahirnya ini tempat terakhir nicknya teman-teman nah statusnya NUPTK aktif atau dalam kurung terdata di daport hit nah dengan demikian nomor unik atas nama Agung Dayadi ini sudah aktif begitu tapi sudah bisa digunakan untuk informasi selanjutnya tentang NUPTK kita bisa melihat di menu ini NUPTK disini ada syarat dan ketentuan NUPTK nah ini syarat pengantarnya kita bisa download sendiri di sini ya menu ini open file print atau download ada persus gen ini lias peraturan sekretaris jendal mengenai penunjuk teknis pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependudikan atau NUPTK ada juga ini bisa di open file print dan download juga untuk lampirannya ada juga disini lampiran lampiran nah untuk mekanismenya ada juga disini mekanisme pengelolaan NUPTK di garis pengkasi dan validasi nah disini ini juga ada penonaktifan atau reaktifasi NUPTK apabila ada guru atau teknik yang sudah pensiun maka NUPTK nya harap dinonaktifkan melalui ini verbal PTK ya syaratnya ada disini jelas bisa kita baca sendiri oke nah itu tadi cara bagaimana untuk cek keaktifan NUPTK semoga video ini bermanfaat dan share pada yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih